Sekarang kita melewati daerah Siti Sewu, ini jalan di sebelah utara stasiun Tugu, Jogja. Jadi jalan Siti Sewu ini kalau malam, depan sana terutama, itu ada beberapa angkringan, warung-warung angkringan yang menjual beberapa makanan khas angkringan. Ada nasi kucing, ada ceker ayam, sate telur puyuh, dan lain-lain khas angkringan. Nah, di antara makanan-makanan angkringan tadi yang menjadi ciri khas angkringan-angkringan di Siti Sewu ini atau Jalan Wongso Dirjan ini adalah, Nah, ini angkringan-angkringannya, ini tiap malam dia buka, tapi karena ini masih pagi, masih tutup. Kebanyakan menawarkan menu kopi yang dinamakan kopi joss. Kenapa dinamakan kopi joss? Karena kopi itu disajikan dengan panas, kopinya pakai kopi bubuk, jadi yang kopi ada ampasnya itu. Lalu setelah didamakan di depan pembeli, nanti penjualnya akan mengambil salah satu bara api dari tungku arangnya. Nah, arang yang berbara api itu kemudian dimasukkan ke dalam gelas kopi tadi, jadi ketika dimasukkan suaranya emak joss, gitu. Makanya dinamakan kopi joss. Oke, kita sampai di stasiun kereta api Jogja. Makanya dinamakan kopi joss.